Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Video serangan udara yang kembali terjadi di kota Douma terjadi saat pembongkaran pasukan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gota Timur Menurut Komite Palang Merah Internasional, sebuah konvoy berisi 13 truk dengan persediaan beragam keperluan termasuk paket makanan untuk 12 ribu orang berupaya memasuki Douma Namun kota terbesar di Gota Timur itu dikepung Sebelum konvoy masuk, Palang Merah Internasional menduka Surya sengaja menggagalkan pasokan bantuan kemanusiaan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar Surya merilis video yang menunjukkan beberapa keluarga pemberontak meninggalkan kawasan Gota Timur Surya mengklaim para pejuang itu akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Negeri TV pemerintah Surya mengatakan sekelompok pejuang oposisi dan juga keluarga mereka berhasil mencapai daerah yang dikendalikan oleh pemerintah Mereka adalah rombongan pertama meninggalkan Gota bagian Timur, daerah pinggiran Damaskus yang dikuasai pemberontak Rekaman memperlihatkan 13 orang pria yang sebelumnya menyerahkan diri mereka kepada pihak berwenang dan juga kemudian naik ke atas bus Persenjataan mereka dilucuti sebelum dibawa ke tempat yang aman Rusia sekutu utama Presiden Bashar al-Assad menawarkan kemudahan bagi pejuang oposisi yang ingin kembali mendukung pemerintah PBB dan Palang Merah Internasional menyatakan konvoi bantuan untuk kawasan Guta Timur yang terkepung di Surya tidak akan berlangsung sesuai rencana karena alasan keamanan PBB terus menerima laporan mengenai meningkatnya pertempuan di Guta Timur dan gemburan bom terhadap Damaskus yang membahayakan warga sipil Serta mencegah bantuan kemanusiaan menjaga berapa tusan ribu orang yang membutuhkan termasuk ribuan anak-anak Konvoi 48 truk itu berhasil membuas jumlah pasokan ke kawasan Duma di Guta Timur Tetapi PBB dan Bulan Sapit Merah mempersingkat misi itu karena kekerasan terus berlanjut di sana 14 truk tidak dapat membuangkan muatan yang mencakup bahan makanan bagi 27.500 orang PBB tetap menyiagakan bantuan kepada warga yang membutuhkan Begitu kondisi memungkinkan Pertempuan di Guta Timur meningkat dalam beberapa pekan ini Sementara pemerintah Suriah yang didukung pasukan Rusia meningkatkan upaya untuk merebut kembali daerah yang pernah dikuasainya Pasukan pro pemerintah Basar Al-Assad kini telah merebut setengah buaya Sementara itu beberapa jemaah beribadah sholat Jumat di luar karena masjid mereka dibakar dan juga divandalisasi maksud kami Tidak ada insiden yang terjadi saat ibadah sholat Jumat ini Polisi telah menahan sedikitnya 140 orang termasuk provokator utama kericuhan Kerusuhan sektarian telah mengakibatkan hampir 200 rumah dan juga toko milik umat muslim hancur Hingga kini sebagian besar toko masih ditutup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!